Ia pun sangat terkejut dan segera mematahkan anak panah itu dan pergi mencari keberadaan Xiao Chang Sementara Xiao Chang telah diserang karena ia bersama yang lainnya berasal dari negara Ruyang Dan tiba-tiba Ling Bu Yi datang ke sana dan membunuh semua pasukan musuh secara brutal Terima kasih telah menonton! Singkatnya orang-orang yang terluka segera diobati Melihat darah Xiao Chang sedikit mual dan segera keluar Ling Bu Yi memberikan sapu tangan yang sudah ia campuri obat dan berguna untuk menutupi bau darah supaya ia tidak mual Lalu setelah itu Xiao Chang terkejut karena Ling Bu Yi ternyata sedang terluka parah Terlihat anak panah menembus tubuhnya Apabila tidak cepat dikeluarkan maka akan terjadi pendarahan Xiao Chang melawan rasa takutnya terhadap darah Dan menggunakan tali yang berasal dari gelangnya untuk mengeluarkan panah tersebut Terima kasih telah menonton! Singkat cerita pasukan musuh yang berhasil ditangkap ditanyai mengapa menyerang Setelah diinterogasi oleh Ling Bu Yi terungkap sebuah fakta Bahwa mereka ini adalah pasukan milik Xiao Bukan pasukan milik negara Su Mereka disuruh menjaga wilayah tersebut karena wilayah Kabupaten Hua merupakan satu-satunya jalan akses penjualan Senjata milik negara Ruyang yang sudah diselundupkan dan dijual ke negara Su Xiao Chang berniat membunuh mereka karena dendam atas perbuatan mereka Hal tersebut dihentikan oleh Ling Bu Yi Sebab ia tidak ingin tangannya ternodai darah Mereka semua pun lalu dibawa Dan terlihat Ling Bu Yi tanpa segan-segan membunuh mereka Yang tak sengaja disaksikan langsung oleh Xiao Chang secara diam-diam Setelah kembali Paman Cheng Zi bersama Lu Yao akhirnya kembali Sang Paman sangat mengkhawatirkan mereka terutama istrinya Sesaat Xiao Chang bertanya kenapa ia bisa selamat Lu Yao menjawab Di saat itu ia bersama Paman Cheng Zi hendak pergi ke Kabupaten Hua untuk mengecek Namun tidak jadi dan memilih menyusul Xiao Chang Di perjalanan ia melihat kereta kuda dan barang-barang milik mereka yang tergeletak di jalan Melihat hal itu ia bersama Paman Cheng Zi segera pergi menyusul Namun selama di perjalanan mereka terhambat Akibat Paman Cheng Zi yang terus pingsan sebab mengkhawatirkan istrinya Singkatnya Xiao Chang bersama yang lainnya telah tiba di Kabupaten Hua Dan melihat banyak orang-orang yang telah tewas terbunuh Dan keadaan kota itu juga hancur berantakan Terima kasih telah menonton! Setelah kembali ke istana Ling Bu Yi segera diobati oleh Tabib Sang Kaisar ayah angkatnya disana menjadi sangat khawatir Melihat kondisinya saat ini Mengapa bisa ia terluka parah Sang Kaisar menyalahkan anak buahnya Akibat tidak bisa melindungi Ling Bu Yi Disana Ling Bu Yi menjawab Anak buahnya tidak bersalah Ia yang memang teledor Sesaat ia berkata bahwa ia tidak mau dinikahkan Dengan Putri Yu Chang Apabila Sang Kaisar masih melakukannya Maka ia akan turun berperang Sang Kaisar yang sangat menyayanginya Mengikuti segala kemauan Ling Bu Yi Karena Kaisar tidak ingin Ling Bu Yi turun berperang lagi Sebab bisa merenggut nyawanya Setelah itu kedua anak buah Ling Bu Yi Ditanyai oleh Sang Kaisar Atas insiden yang terjadi Mereka berkata Alasan Ling Bu Yi terluka Sebab melindungi seorang wanita Yang bernama Xiao Chang Dan wanita itu sangat disukai olehnya Mendengarkan hal tersebut Sang Kaisar menjadi senang Sebab anak angkatnya ini Akhirnya menyukai seorang wanita Disini Sang Kaisar Sangat ingin Ling Bu Yi segera menikah Dan memiliki anak Sementara itu Cucu Jenderal Sugiyono Kini kondisinya sudah mulai membaik Ia pun melihat Xiao Chang Bersama para penduduk Mulai membangun kembali Kota Kabupaten Hua Melihatnya sudah sadar Xiao Chang bersama Lu Yao Segera menghampiri Untuk menghiburnya agar tetap kuat Sedangkan Ling Bu Yi Meminta anak buahnya Untuk mengirim uang beserta makanan Ke Kabupaten Hua Ia mau Xiao Chang tidak mengetahuinya Kalau uang dan bantuan tersebut darinya Lu Yao bersama Xiao Chang Semakin lama semakin dekat Satu sama lain Lu Yao terus mendekatinya Dan ingin menikahinya Melihat Lu Yao Yang sangat baik dan perhatian Tiba-tiba Xiao Chang Menerima lamarannya tersebut Disini ia berfikir Apabila ia menikah Maka bisa terbebas dari ibunya Dan tidak mengatur hidupnya lagi Lu Yao menjadi senang Karena Xiao Chang Mau menikah dengannya Keesokan harinya Ling Bu Yi Datang ke Kabupaten Hua Untuk membacakan dekret Dari Sang Kaisar Disana Sang Kaisar menulis Bahwa turut berbela sungkawa Atas kejadian saat ini Mulai sekarang Paman Cheng Zi Akan diangkat menjadi Pemimpin Kabupaten Hua Setelah itu Semua orang mulai mengantar Jasad Jenderal Sugiono Untuk segera dimakamkan Semua orang menangisi Kepergian Sang Jenderal Setelah itu Xiao Chang segera kembali Setelah mendapatkan kabar Cucu Jenderal Sugiono Sedang sekarat Itu bisa terjadi Akibat ditendang oleh Pasukan musuh kemarin Yang menyebabkan Paru-parunya menjadi hancur Hingga pada akhirnya Gadis kecil itu pun Tidak mampu bertahan Dan meninggal dunia Mereka pun segera mengubur jasadnya Xiao Chang tentu saja sangat bersedih Di depan makam gadis kecil itu Sesaat hujan tiba-tiba turun Ling Bu Yi yang ingin menghampiri Dan membawa payung Melihat Lu Yao sudah berada di sana Karena kedekatan mereka berdua Ia pun menjadi cemburu Dan pergi dari sana Singkatnya Lu Yao menemui Paman Chengzi Dan mengutarakan maksudnya Ingin melamar Xiao Chang Jelas di sana Paman Chengzi Sedikit tidak setuju Selain Lu Yao Masih dianggap anak-anak Ia juga terlihat Belum bisa bertanggung jawab Terlebih lagi Ia sangat lemah Dan tidak akan bisa Menjaga Xiao Chang ke depannya Namun keputusan bukan di tangannya Paman Chengzi Meminta ia untuk menemui Kedua orang tua Xiao Chang saja Secara kebetulan Chengzi Ayahnya Xiao Chang Telah datang Untuk menemui anaknya Dan memastikan Anaknya ini baik-baik saja Di sana Xiao Chang lalu berkata Lu Yao ingin melamarnya Sontak sang ayah Sangat terkejut Berita Berita itu pun telah terdengar Ketelinga Yuan Yi Ia sangat marah Dan tidak setuju Apabila anaknya Menikah dengan Lu Yao Ia pun segera pergi Ke Kabupaten Hua Untuk menemui anaknya Terlihat Lu Yao Sedang memanjat pohon Dan terjatuh Akibat ingin mengambil Layang-layang Melihat hal tersebut Ia semakin tidak yakin Atas sikap Lu Yao Yang masih anak-anak Secara terang-terangan Sang ibu Tidak merestui Dan tidak menyetujui Pernikahan mereka Dan meminta Lu Yao Untuk menjauhi anaknya Sang ayah datang ke sana Dan segera Menghentikan Kegaduhan tersebut Dan membawa Istrinya Untuk ditenangkan Saat di malam hari Sang ibu Kembali memarahinya Ia tahu Xiao Chang Tidak mencintai Lu Yao Dan memanfaatkan Pernikahan tersebut Agar bisa keluar Dari rumah Dan tidak Diatur lagi Semua akal licik Xiao Chang Sudah diketahui Oleh sang ibu Namun bagaimanapun juga Xiao Chang Tetap keras kepala Apapun yang terjadi Ia tetap ingin Menikah dengan Lu Yao Keesokan harinya Xiao Chang Secara diam-diam Pergi bersama Lu Yao Untuk berjalan-jalan Sesaat mereka Dihampiri oleh Seseorang Dan berkata Jenderal Ling Bu Yi Ingin menemui Xiao Chang Mereka pun Pergi ke pendopo Melihat Xiao Chang Datang bersama Lu Yao Ling Bu Yi Sedikit kesal Melihatnya Tidak hanya ia Ternyata Yu Wan Juga berada Di sana Berkumpullah Tiga pria Yang menyukai Xiao Chang saat ini Dan mereka pun Bersaing Untuk mendapatkannya Sesaat Hujan turun Sangat deras Ling Bu Yi Meminta Xiao Chang Menggunakan Kereta kudanya Untuk pulang Alhasil Xiao Chang Menuruti Perintahnya Dan menaiki Kereta kuda itu Di sana Ia tak sengaja Melihat Sapu tangan Tali benang Dan anak panah Yang dimana Ketiga barang itu Masih disimpan Oleh Ling Bu Yi Singkatnya Ling Bu Yi Pergi ke rumah Ibu kandungnya Terlihat Ibu kandungnya Terkena sakit jiwa Atau bisa Dikatakan gila Hal itu terjadi Sebab Sang ibu Mengetahui Suaminya Menikah Dengan wanita lain Karena hal itulah Ling Bu Yi Sangat membenci Ayahnya Tak lama kemudian Ayah Ling Bu Yi Datang ke sana Untuk mengecek Kesehatan mantan Istrinya Ibu Ling Bu Yi Ini Segera menyerang Dan ingin Membunuhnya Ling Bu Yi Meminta pelayan Untuk membawa Ibunya Masuk ke dalam Lalu ia pun Meminta Sang ayah Untuk angkat kaki Dari sana Dan tidak usah Datang lagi Karena kehadirannya Akan mengganggu Mental ibunya Sedangkan Xiao Chang Dibawa pulang Oleh orang tuanya Ke ibu kota Mereka pun melihat Anaknya ini Sedang asyik bermain Dengan Lu Yao Sang ibu Yang ingin menghampiri Dihentikan oleh suaminya Agar tidak Membuat onar Di ibu kota Sebab akan Membuat malu Keluarga mereka Apabila dilihat Oleh warga sekitar Saat ingin masuk Penjaga gerbang Menghentikan Dan boleh masuk Sekitar setengah jam lagi Karena insiden Di kabupaten Hua Kemarin Kini penjaga gerbang Masuk semakin Diperketat Ling Bu Yi Yang melihat itu Segera keluar Ia pun memarahi Para penjaga Karena yang mereka Tahan itu Adalah Cheng Si Mantan Jenderal Perbatasan Tidak sepantasnya Mereka menahan Cheng Si Untuk masuk Ling Bu Yi Menghampiri Xiao Chang Dan berterima kasih Atas bantuannya Kemarin Yang telah mencabut Anak panah Dari tubuhnya Sontak Kedua orang tuanya Disana terkejut Karena anaknya ini Ternyata dekat Dan mengenal Ling Bu Yi Setelah itu Secara pribadi Ia membawa Dan mengawal Keluarga Chang Untuk masuk Kedalam ibu kota Jalan langsung Dibuka oleh Para pasukan Saat di malam hari Pasukan milik Xiao Membawa Seseorang Yang bernama Fan Ia adalah Saksi hidup Mengenai Penyelundupan Senjata negara Ia pun Diletakkan Di gubuk tua Fan mengira Ia akan selamat Ternyata tidak Pasukan milik Xiao Ternyata ingin Membunuhnya Apabila Ia masih hidup Dan tertangkap Jendral Ling Bu Yi Maka akan Sangat berbahaya Alhasil Fan diserang Dan hendak Dibunuh Tak lama kemudian Ling Bu Yi Datang ke sana Ia pun Menghabisi Semua pasukan Milik Xiao Seorang diri Keesokan harinya Lu Yao Memperkenalkan Xiao Chang Kepada ibunya Ternyata Xiao Chang Tidak sendiri Ibunya Juga datang Kesana Dua keluarga ini Membahas Pernikahan Anak mereka Ibunya Lu Yao Tentu saja Sangat setuju Namun tidak Dengan ibunya Xiao Chang Yang tidak setuju Akan pernikahan tersebut Ia akan melaporkannya Kepada Sang Kaisar Terlebih dahulu Akan pernikahan itu Apabila Sang Kaisar Menyetujuinya Maka anak mereka Akan menikah Di sisi lain Ling Bu Yi Menemui Sang Kaisar Dan melapor Bahwa dalang Dibalik penyelundupan Senjata negara mereka Itu Ulah dari Xiao Ia tadi malam Telah menangkap Saksi Yang hendak Dibunuh Yang lebih parahnya lagi Semua senjata itu Dijual ke Negara Su Yang merupakan Negara musuh mereka Ia juga mendapatkan Informasi Bahwa negara Su Ingin melakukan Pemberontakan Kepada negara mereka Ia pun meminta izin Untuk menangkap Xiao Beserta keluarganya Karena ia yakin Xiao Tidak bekerja sendiri Melainkan dalang utamanya Merupakan Ayahnya Xiao Itu sendiri Tentu saja Sang Kaisar Memberikannya izin Dan harus Memberantas Para pengkhianat Yang berada Di negara mereka Cheong-nya Dibunuh Dibunuh Seelsyuk fetish